Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya disini Hairul Ihwan Sarti. Jadi di video kali ini, saya akan membagikan video tutorial cara membuat outro video youtube menggunakan Adobe Premiere Pro. Jadi outro itu untuk akhir video youtube ya, katanya saja outro, nah jadi untuk akhir video, kalau di awal video kan intro. Nah kali ini saya akan membagikan tutorial versi outro nya, oke jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja ke video tutorial nya. Oke jadi pertama-tama kalian buka saja Adobe Premiere Pro kalian, nah disini saya sudah ada di dalam Adobe Premiere Pro. Nah disini kita menggunakan Mogert Motion Graphic Template untuk membuatnya. Nah pertama-tama kalian buka dulu panel motion graphic nya, caranya kita pilih saja di bagian window, pilih saja yang bagian essential graphic ini. Lalu kalian tunggu dulu beberapa saat. Nah ini dia panel untuk template motion graphic nya ya. Nah disini kita bisa atur-atur dulu ya. Oke seperti ini biar lebih jelas. Nah kemudian kalian siapkan saja template Mogert outro nya ini. Nah template nya itu saya sudah berikan di deskripsi video ini. Kalian tinggal download saja. Nah untuk memasukkan template nya itu, kita tinggal klik disini. Klik saja. Lalu kalian tinggal masukkan. Nah ini dia. Nah disini kalian bisa pilih saja salah satunya. Nah untuk memasukkannya, kita klik dan klik open. Nah lalu kalian tinggal cari saja disini. Namanya itu end screen. Cari. Nah ini dia template end screen nya ya. Seperti ini end screen template 2019 plus. Nah itu kalian tinggal masukkan dulu ke sequence disini. Nah sebelumnya kalian harus membuat sequence terlebih dahulu ya. Biar bisa ya. Gak bisa nanti. Nah kita klik disini. Pilih sequence. Nah sequence disini saya pilih yang DSLR ini. Lalu di bagian setting itu disini frame rate nya 60. Dan untuk frame size nya itu ukurannya itu 16 banding 9. Seperti ini. Nah kita klik ok. Baru kita tarik end screen template nya ini. Oke. Kita tunggu. Nah disini itu durasinya sekitaran 15 detik ya. Jika kalian ingin memotongnya nanti itu juga bisa. Nah disini jadi seperti ini preview nya. Nah disini preview nya itu memang agak lambat ya. Karena disini berwarna merah timeline nya. Nah kemudian disini untuk mengedit nya. Pertama-tama kita tinggal klik edit disini nih. Di sebelah browse ini. Klik edit. Lalu klik template nya disini. Nah template ini dari channel Roy VFX. Lalu kita tunggu dulu ya disini. Nah disini untuk phone nya itu yang dipakai monster rat ya. Kalian bisa install dulu monster rat nya. Nah kemudian disini untuk channel name ini. Nama yang di channel nya ini. Nah kalian ubah saja namanya sesuai dengan channel kalian. Nah seperti ini. Setelah itu disini untuk mengatur text nya itu disini ya. Untuk ukuran besar kecilnya. Nah untuk warnanya kalian bisa atur di text color disini nih. Text warna channel kalian. Oke seperti itu. Selanjutnya text posisi nya disini nih. Dan text scale nya juga disini ya. Kemudian disini ada tag line nya. Nah disini kalian isi saja slogan channel kalian. Nah disini sudah berubah. Kemudian kalian tinggal atur-atur lagi di ukurannya. Text color nya, posisi dan scale nya ya. Nah disini ukurannya ini sudah pas. Nah setelah itu disini ada seperti ini nih. Left rectangle color. Nah disini kalian bisa mengubahnya. Menjadi warna sesuka kalian nih yang disini ya. Nah disini saya akan ubah ke agak-agak ungu sedikit. Nah seperti itu. Lalu untuk right nya itu disini. Oke sebelum itu saya akan copy dulu warnanya disini biar sama ya. Nah seperti ini. Kemudian middle, rectangle, stroke, color. Nah yang disini nih stroke color nya itu. Kalian bisa mengubahnya terserah kalian mau warna apa. Nah seperti ini. Saya salin dulu kode warnanya. Lalu disini ada logo circle 1 color. Nah ini yang disini nih. Kalian bisa mengubahnya ya. Misalnya warnanya warna biru. Nah itu bagian luarnya sudah berubah. Nah yang kedua ini yang lingkarannya itu. Dan lingkarannya saya akan ubah ke pink-pink. Nah seperti ini nih. Sudah berwarna. Oke seperti itu saja untuk cara membuatnya ya. Disini sudah jadi seperti ini. Nah disini itu jika kita preview itu. Seperti lambat-lambat seperti itu. Nah itu hanya preview nya ya. Nah kalau kalian ekspor nanti itu tidak akan lambat seperti itu. Nah seperti ini. Selanjutnya kalian tinggal tambahkan saja musik untuk outro nya. Nah contohnya musik ini ya. Nah seperti ini nih. Oke seperti itu saja. Nah lalu disini musiknya saya akan perpendek sampai outro nya itu selesai. Nah selanjutnya kalian tinggal mengekspornya saja. Oke seperti itu saja video tutorialnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video tutorialnya. Sampai ketemu lagi di video tutorialnya. Sampai ketemu lagi di video tutorialnya.